besar 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 kaki orang dewasa kita kuatkan lagi kita masuk di gua Jepang tempat persembunyian pintunya agak sempit kita berpetualang lagi ya di tempat yang kemarin tempat yang left malam hari itu guys di gua Jepang baru sampai nih nah yang kemarin ada ularnya itu gua ini ya gua nomor 4 sebelah sini kita coba ke gua yang di sebelah sana yang tadi malam enggak sempat disamperin ya karena tadi malam gua nya itu enggak ketemu guys kita samperin siang harinya Oke lanjut Hai ini baru nyampe kita coba masuk di gua yang kemarin enggak bisa dimasuki ya karena tertutup longsor lubangnya kecil kita buat jalan dulu untuk memasuki gua nya karena gua nya itu tertutup tanah ya longsoran kita masuk sekarang gua menurut suri lubang bawah tanah nah itu jalan kita masuk dulu ya ini taksi Sopo ini ada ayo lubangnya landak ini hati-hati kita masuk di gua Jepang tempat persembunyian ya tempat tempat mengintip ini kita sudah di dalam ya ternyata luas sekali di dalamnya saya saksikan sekali kurang penerangan ini kita coba naik ini sarang landa ini Bismillah Oh banyak sekali sarang landa nah ini lagi wuhh ini sarangnya des landak toy bawahnya panas ada sumber air di bawah ada sumber air di bawah ada sumber air juga disanggong pakai umpan banyak lubang landak panas sekali guys panas sekali di dalam ini habis runtuh ya kita keluar guys untuk pintunya ya untuk masuk ini tempat mengintip ini menginceng ternyata kosong guys gua nomor tujuh kosong kita lanjut ke gua berikutnya ya semoga nanti ada hewan buruan ya ini landaknya di dalam banyak sekali guys tapi di dalam lubangnya ya di dalam sarangnya mungkin bisa ini dipakai umpan ya malam hari pakai umpan umpan singkong nangka singkong kita nyampe di gua nomor sepuluh agak sempit ini pintunya ya ngkak bersiapan kita masuk dulu kasih sedikit penerangan rombongan rombongan guys eh kalian itu kenapa kalian itu lihat apa kalian eh eh penasaran mainan ini penasaran dalamnya gua banyak sekali masih kan kemarin itu di setrum itu dapat lima kiri yang sebelah sini ada airnya ini jernilah itu mas jernilah itu enggak tahu ini jair dari mana ini ikan mujaer ya anak senginggu enggak mas ini oh itu itu ya jopoan kayak masakan enggak mas tapi ikan apa mas ini tuh punya kelebihan mas mujaer ini sedikit ada ilmu siluman tak jagur aja katanya ngelangi aku jagur aja ya nah ini kita memang ikut nimbrung ini masuk ke dalam ini ayo masuk wuh seger ya mas ularnya besar sekali mas di sebelah mas eh itu loh gureknya itu loh kemudian 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 eh kasih tau kasih tau itu itu ini yore dapet kamera eh angkat tangannya angkat tangannya lu kan tuku potas kan oco oco mendapat ikan ini lagi menangkap ikan di dalam gua ini keren kemudian kemudian kemarin ada ular besar sebahas ini lu bukti kelebihan dari mas nah dapat ikan kan ya pakai tangan kosong itu pakai tangan kosong jurni sampai ini loh ini pakai tangan segitu deh banyak sekali kalau kelawar masih belum ada penampakan kita lanjut ke gua berikutnya seperti ini sabar aku berjuangannya enak nyoh pintunya agak sempit gak jagung-jagung ini kan di sini nih Kak back center HP bisa kak patung lo ini lah jengking-jengking masih tuh sepatunya ses berapa itu mas kok panjang besar gitu mas kita menuju ke gua nomor 11 sambil mencari ular besar ini kita sudah mulai memasuki semat tadi malam kita balik karena jalannya gak ketemu guys jadi kita lanjutkan siang hari buat jalan bro awas rawi kita menuju ke gua yang paling angker ini jalannya sedikit ekstrim kita melewati semak-semak setelah perjuangan membuat jalan dan melewati semak-semak akhirnya kita sampai di mulut gua yang katanya ini gua yang paling mistis dan paling angker guys hari ini kita coba eksplor kedalamnya ayo penerangan senter ini lupa enggak bawa senter yang terang kurang terang senternya air air masih banyak ini yang paling angker ini punya misterius seperti jeritan begitu tangisan gitu ini mas mungkin itu ya mungkin itu ya ini apa itu kan cangkang telur ular ini tak vlog berdasar juta setengah ini itu eh 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 ulamati eh eh belalang ini yang enak air digoreng ada ular besarnya ini kita coba kesana ya eh 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 jangan nagetin jangan nagetin bismillahirrahmanirrahim mas mas lo gimana beres kan 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 lu tu lu bu lu 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 besarnya guys banyak sekali guys wakil temen wakil besar 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 ini ada dua ekor banyak kelawar juga jadi ularnya itu makan kelawar ya ini ada lagi satu ekor ada di ini satu ekor ini satu ekor turun paling besar masuk sini ya dalam lubang ini ada empat yang yang satu kayak apa itu jaga listrik yang satu kayak jaga listrik besar sekali ternyata sarang ular sebelah sini jangan dilakukan di rumah ya dilakukan oleh yang ahli ini awas-awas hati-hati tolong jangan dilakukan di rumah ya ini dilakukan oleh profesional ini dilakukan oleh yang ahli masih ada empat ekor yang besar-besar yang satu seperti kalau untuk teman-teman jangan dilakukan di rumah ya kalau kurang ahli ini melilit kaki ini kalau nggak tahu tekniknya jangan coba-coba dilakukan di rumah ini kecil ya tadi ada dua ekor yang lebih besar sebesar kaki orang dewasa gini bos ini orang dewasa ini ini masih kecil ini bawa keluar dulu mas nanti kita ambil lagi yang tiga ekor kemungkinan masih banyak di dalam mas ya di dalam sarannya ya ini yang kelihatan cuma empat ekor tadi kita bawa keluar dulu yang satu ekor yang tiga ekor kita ekskusi nanti nanti capek sendiri guys nah ini sudah capek nah ini sudah capek ularnya ini kalau sudah capek jadi nurut ya oke tawangnya ini masih ada tiga ekor tadi yang kelihatan kemungkinan masih banyak sekali di dalam ya pas melilit ini airnya seperut ya akhirnya seperut ini yang ukuran kecil kita coba keluarkan kita keluarkan dulu yang ukuran kecil yang besar coba kita di dalam masih ada tiga ekor yang kelihatan tadi yang satu ekor sangat besar sekali menempelnya yang lebih baik nanti di pengen ini penaku ini pemburu kok penakut masih satu ekor kita berhasil keluarkan banget ini kecil ini ini kecil yang tiga ekor masih besar enggak ini sudah ahli ahlinya ahli jadi enggak ngigit Oh gigit nomor 13 di dalam masih ada enam lagi kemungkinan masih banyak di dalam mas berarti ini ada lebih besar lagi tadi yang kelihatan saja cuma empat ekor jodoh-jodoh-jodoh awas-awas nanti kakimu temen-temen pada penakut ini ngelompok dulu ini orang gini namanya putusnya ngelor berarti nomboknya ini macam sarangnya gini dari beberapa gua ternyata ini yang paling banyak di Uni istana ular di dalam banyak sekali ini adalah manusia ular ya namanya sinjuruh gak dicopot mas iya malah nyambik iya ular jadi ular kalau ketemukan reno itu kurangnya ular samun juga wani landari nih mas ada ular nih mas ada ular ya ada ular ya jadi makanya keluarga sini itu menamakan itu manusia ular ini bos ayo yang mau pelihara yang mau pelihara monggo 500 ribu saja sini dijamin nyokotan bawa senter kita membuktikan bahwa disini ada pembuktian kita cuma pembuktian kalau disini ini sarang ular kerajaan ular gua Jepang kerajaan ular ini masih berhasil dikeluarkan satu ekor di dalam masih banyak sekali kemungkinan masih banyak di dalam sarangnya ya tadi yang kelihatan cuma 4 ekor ayo mas ayo mas ayo mas ayo mas ayo mas oke guys kita masuk lagi ya kita masuk lagi kita ambil yang kita melihat manusia ular 3 ekor akhirnya saya perlu gas kita keluarkan lagi masuk masuk oh itu udah turun ada lagi teman-teman sama kayaknya ini berarti si Thomas di sana itu apa namanya antikularnya pasukan kopasus ini masukkan masuk 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 hati-hati awas hati-hati licin licin mas jalannya sedikit sempit karena tertutup longsor kita keluar dulu ini sudah dua ekor yang berhasil kita keluarkan yang dua ekor tadi masuk ke lubang ya yang dua ekor tadi besar sekali guys tapi saya enggak bisa dikeluarkan Oh sudah dua ekor yang berhasil dikeluarkan ya eh luar apanya itu kan lain waktu kita coba review yang besar masa kita cari yang mau keluar ya ini masih dua ekor ini yang satu tadi sebesar kaki orang dewasa ekornya aja segini kaki orangnya kayak gitu kayak kepala sih mulai cocok bentar lagi yo Kang reno itu sudah terbiasa begitu di medan yang ekstrim maupun bukan-bukan yang seperti ini ya jadi mainnya itu tuh utang kalau menemukan ular seperti ini sudah terbiasa begitu makanya sudah manusia ular Kang reno manusia ular ini bisa dirilis jangan dicontoh ya ini adalah adegan berbahaya hanya dilakukan oleh orang yang profesional ya pawangnya Oke sepasang ular siluman laki-laki perempuan kita rilis kembali kita rilis kembali nah ini adalah ular yang sepasang laki-laki perempuan dan ini kita coba melihat ya bagaimana cara merilis ular ini ular ini dan ini masuk ke airnya Monggo ular masuk kembali menurutnya ular masuk ke jalan sana oke kita sudah rilis ya lain waktu kita coba masuk lagi kita review yang lebih besar lagi karena tadi yang lebih besar sudah masuk sarangnya guys lain waktu kita kesana lagi ya kita coba review yang lebih besar lagi ular yang lebih besar karena tadi nggak bisa dikeluarkan masuk lubang oke guys ini karena sudah sorry ya kita kiris aja ini tadi nggak ada hewan buruan sama sekali seperti musang atau biawak mungkin sembunyi di dalam sarangnya guys tapi kita seru-seruan tadi kita masuk ke gua yang dihuni banyak ular ya ular besar ular sanca kembang atau ular piton oke lanjut kita balik terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati